A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kau dakwakan syahadat mu'az Bukan hukum yang menurut bagus, menurut agamamu Bukan, nanti dulu, hukum gampang Kalau orang sudah kenal si pemilik hukum Sudah tahu hukum dari mana, gampang Ini kadang-kadang syahadat kita belum sama Kita sudah pengen langsung bicara hukum Gimana kita hayalkan negeri yang dijanjikan Tidak akan pernah bisa Datang dengan sabab Ajarkan syahadat Bukan cuma Kadang pelaku syirik Pelaku bid'ah pun mengatakan Cuma tidak paham rukum dan syarat Tidak paham konsekuensi Bahwa la ilaha ilallah Yang kalian katakan Aku bersaksi Lebih diterjemahkan Tidak ada Tuhan selain Allah Lebih dari itu Tidak ada yang berhak diibadah dengan benar Kecuali Allah Makanya Dijelaskan dalam kitab Bantan Yusali Kini Ibn Qayyim Bahwa la ilaha ilallah ini Punya rukun dan syarat Rukunnya Nafi wal isbat Saratnya tujuh Yakni ilmu Ikhlas Yakin Jujur Mahabba Ingkiyat dan kobul Panjang ceritanya Bukan cuma mengatakan Ashadu Allah ilaha Ilallah Karena orang yang tabaruk Sama kuburan juga bilang Ashadu Allah ilaha Ilallah Orang yang korupsi juga Ashadu Allah ilaha Ilallah Orang yang berbuat Masyiat pun Mereka mengatakan Ashadu Allah ilaha Ilallah Oh ini kalau gak di tasfiah Kacau ini Dia cuma mengatakan Seperti itu Iya Muaz Ajarkan mereka Bahwa syahadat memiliki konsekuensi Kalau dia mengaku Allah Sebagai rob yang dia ibadahi Suruh Nafi Suruh Isbat Nafi Hapuskan Tuhan yang banyak Tetapkan hanya Allah Hapus Nafi La ilaha Nafi Ilallah Atasbit Tetapkan hanya Allah Jadi bukan menetapkan Allah Baru menghilangkan Tidak Hilangkan dulu Baru nyebut Allah Dijelaskan dulu Tentang kesyirikan Baru kita bicara Allah Ini akidahnya para sahabat Mereka orang yang pernah berbuat syirik Kemudian diajarkan tawhid Nah Di kita pun sama Kalau pengen merasakan seperti itu Bukan berarti wajib berbuat syirik Baru taubat Bukan Coba kalau kondisinya Orang ini banyak berbuat syirik Ajarkan tawhid Dulu orang menyembah Allah Iya Hatta Abu Bakar Belum masuk Islam Namanya siapa Siapa nama Abu Bakar Sebelum masuk Islam Abdullah Bin Abi Kuhafa Betul Namanya Abdullah Cuma dia Tidak 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 Islam Siapa nama Abu Hurairah Abdurrahman Bin Sahar Betul Ini nama-nama yang berkaitan dengan nama-nama Allah Tapi cuma sebatas rububiah Dia menyembah Allah Cuma dia gak tahu cara beribadah kepada Allah Nah Islam menekankan Bukan cuma sekedar mengetahui Allah Sebagai rob yang diibadahi Tapi wajib menghapuskan Tuhan yang disembah selain Allah Baru konsekuensi yang kedua Ketika kita mengatakan Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi bahwa la ma'bud bihak kinilallah Baru ditambah dengan konsekuensi Aku bersaksi bahwa muhammad hamba dan rasulnya Bukan cuma di ujung lidah Anak kecil pun apal mengatakan Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Cuma lebih dari itu Empat konsekuensi yang ditekankan Yang pertama ketika kau mengaku beliau sebagai hamba dan rasulnya Tolong yang pertama To'atuhu fi ma'amar To'atuhu fi ma'amar Mentaati semua yang beliau perintahkan Yuk Diri kita Masyarakat dimana kita tinggal Untuk mau Mentaati semua perintah nabi Ini kita mau bicara Bagaimana mendapatkan negeri yang dijanjikan Betul? Sehingga kita istimbatkan nanti Ustaz jabarkan dulu di depan ini Belajar untuk mengakui Bahwa perintah nabi ini perintah Allah Begitu pula larangannya Sehingga yang kedua Ijtinabu bimanah alih Menjauhkan semua yang beliau larang Ternyata larangan beliau pun larangan Allah Jadi kalau nabi mengatakan sebuah perintah Ayat sudah mengatakan Tidak ada pilihan lain buat orang Islam Orang beriman Baik laki maupun perempuan Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum Kecuali mengatakan Kami dengar kami patuh Ini sudah konsekuensi Makanya kalau sahabat-sahabat muda yang dikendari ini Suka melihat Youtube Kegiatan kami di Rabanians Di Besit Agung Al-Azhar Masya Allah setiap malam kami bisa dilihat itu ya Itu lebih dari 3 ribu anak muda kumpul di Jakarta itu Mereka semua belajar tawhid Belajar menegakkan kemuliaan Masya Allah Itu bukan hal yang main-main Kita tekankan sekali bahwa Mentaati Rasul menjauhi larangan ini konsekuensi Dan selalu ada saja orang yang mu'alaf yang masuk Islam Pada sebelum kita masuk pada materi Sudah banyak yang diislamkan itu Kenapa? Karena memang mereka merasakan Betapa Islam ini memang solusi Islam gak menjadi beban Islam bukan agama yang memberatkan Bukan Ad-Dinu Yusrun ini agama muda Permudah manusia jangan dipersulit Makanya hati-hati tinggal laku kita nih Kita pengen cara mu'as dipakai ini ya Iya Suruh-suruh ajarkan itu Yang pertama Taatkan perintah Nabi Yang kedua menjauhkan larangan beliau Kenapa? Li'annahu layantiku anil hawa In huwa illa wahyuyuha Karena gak mungkin Nabi berkata Kecuali wahyu Yang diwahyukan Jadi gak mungkin Nabi berkata Kecuali wahyu Wahyu yang Allah firmankan Wahyu yang sampai ke beliau Berbentuk hadis-hadis kudsi Yang disampaikan kepada umatnya Beliau gak mungkin berkata Kecuali apa yang Allah perintahkan Ini sudah konsekuensi kita Mengakui beliau sebagai hamba dan rasul Ya Karena memang Dari dulu diutusnya rasul Untuk seperti itu Jadi Allah telah utus Pada setiap umat ini Seorang rasul Tujuannya Anni'budullah Wajitan ibu taugud Sudah Pada setiap umat Allah utus rasul Cuma kalau Nabi Muhammad ini beda Dengan Nabi Rasul sebelumnya Kalau Nabi Rasul sebelumnya Diutus perkawum Kalau Nabi Muhammad Diutus rahmatan lil Alamin A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax